Hai, selamat pagi. Gak terasa udah weekend lagi aja nih. Tapi sebelum berakhir pekan, kita update informasi dulu yuk di narasi pagi dengan kodebera mulia. Pertama, terkait dengan peristiwa kanjuruhan, ada aremania yang datang ke istana. Selain itu juga ada Presiden Jokowi yang meresmikan tol di Riau. Dari mancanegara ada informasi terkait prosesi pemakaman Paus Benedictus XVI. Dan dari dunia olahraga ada update terkait dengan semifinal Piala AFF 2022. Berikut informasi selengkapnya. Penanganan kasusnya dinilai lambat, aremania kembali menuntut keadilan atas peristiwa kanjuruhan. Terkini, mereka datang ke istana untuk minta perhatian dari Presiden Jokowi. Sejumlah perwakilan aremania mendatangi istana kepresidenan Jakarta pada 5 Januari 2023 lalu. Tujuan mereka adalah untuk meminta perhatian dari Presiden Jokowi Dodo atas penanganan peristiwa kanjuruhan yang kini dinilai mandag di kepolisian. Saat sampai di lokasi, aremania pun diterima Kepala Staff Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Jokowi sendiri memang tidak ada di istana karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Dalam pertemuannya, aremania meminta Jokowi untuk bikin peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU terkait pembentukan tim penyidik independen. Kepolisian dirasa menghambat proses hukum dalam peristiwa yang menewaskan 135 orang itu. Pihak Kepolisian dirasa menggantung laporan dari pihak aremania, mulai dari tingkat polres hingga bares krim polri. Mendengar aremania, Muldoko bilang, ia akan segera mengundang pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam rapat koordinasi terkait kelanjutan proses peradilan. Sementara itu, kuasa hukum aremania Jokotri Jahiana mengungkap, kedatangan aremania dikarenakan upaya mereka dalam mencari keadilan terus menemui kebuntuan. Sedangkan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan, Saksi dan Korban atau LPSK, Antonius Wibowo berharap proses hukum dapat memastikan restitusi atau ganti kerugian yang diberikan pada korban. Aremania juga kecewa dengan Menko Polhuka Mahfud MD yang sebelumnya bilang bahwa kasus kanjuruhan bukanlah pelanggaran hak asasi manusia berat. Bahkan lewat media sosialnya, Mahfud menyebut masyarakat sipil tak paham perbedaan antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Terkini ada lima tersangka yang berkasnya sudah P21 atau lengkap dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Desember lalu. Sedangkan satu tersangka berkas X di RUT PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita dikembalikan atau berstatus P19 karena belum lengkap. Ia pun dibebaskan karena masa penahanan sudah habis dan kini Pol Dejati masih berupaya melengkapi berkas hadian. Sejumlah ahli dan saksi tengah diperiksa per 5 Januari 2023. Di sisi lain, imbas peristiwa kanjuruhan, Arema memang tengah mendapat tekanan. Mereka mendapat sanksi, dilarang jadi tuan rumah selama putaran kedua kompetisi Liga 1 2022-2023. Arema pun mengajukan Stadion Sultan Agung Bantul sebagai home base mereka. Namun, penolakan datang dari Klub Liga 3 Yogyakarta, PS Hisbulwatan UMY. Sebab Liga 3 Yogyakarta kini dibatalkan, imbas peristiwa kanjuruhan. Pihak klub merasa Arema tidak punya empati karena Hisbulwatan sudah mengumpulkan dana untuk ikut Liga. Tapi ujung-ujungnya dibatalkan. Hmm, ini emang udah 2 bulan lebih sih dari peristiwa kanjuruhan terjadi. Tapi kelihatannya emang belum ada progres signifikan dalam penanganan kasusnya. Kita kawal terus ya, semoga kasus ini bisa lekas tuntas dan korban mendapat keadilan. Dalam kunjungan kerjanya ke Riau, Presiden Jokowi meresmikan jalan toli. Uniknya, ada area penyeberangan gajah di tol itu. Jokowi tiba di Provinsi Riau pada Rabu 4 Januari 2023 kemarin. Di sana, Jokowi meresmikan jalan tol Pekanbaru Padang, Seksi Pekanbaru Bang Kinang. Dalam kesempatan itu, turut hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, hingga Gubernur Riau Syamsuar. Presiden RI itu optimis, keberadaan infrastruktur bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, Jokowi bilang, jalan tol ini juga akan memakas waktu tempuh dari sebelumnya 1,5 jam jadi 23 menit saja. FYI, keberadaan jalan tol sepanjang 30,9 km itu dibangun dengan anggaran sebesar 4,8 triliun rupiah. Sebelumnya, jalan tol Pekanbaru Bang Kinang sudah sempat dioperasikan selama periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Selama masa uji coba jalan tol itu, mencatatkan tingkat transaksi hingga 7.000 kendaraan per hari. Nah, jalan tol Pekanbaru Bang Kinang nantinya akan disambungkan dengan jalan lingkar Pekanbaru sehingga Dumai, Pekanbaru, Bang Kinang akan tersambung ke arah Padang. Kita harapkan dengan selesainya Pekanbaru Bang Kinang, kecepatan mobilitas barang dan jasa, mobilitas orang jauh lebih baik. Kalau ada kecepatan, ada mobilitas yang tinggi, artinya daya saing akan lebih meningkat. Produk di Kapten Kampar, produk di Provinsi Rium. Kita harapkan itu, larinya kemudian muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Bunglyono menargetkan, jalan tol yang menghubungkan Pekanbaru hingga Padang akan kelar di 2024 mendatang. Dalam kunjungannya di hari kedua pada Kamis 5 Januari kemarin, Jokowi juga sempat melihat perlintasan gajah di kilometer 12 ruas tol Pekanbaru Dumai. Jokowi menyebut, pembangunan ruas tol ini tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan, sehingga disiapkan sejumlah perlintasan gajah yang membelah jalan tol tersebut agar tak mengganggu habitatnya. Saya juga terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan, seperti yang kita bangun, jalan tol Pekanbaru Dumai ini, misalnya ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak 6 tempat. Setelah itu, Presiden dengan rombongan melakukan kunjungan dengan meresmikan sistem penyediaan air minum regional Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir. Jokowi juga meninjau pasar bunda Sri Mersing, kota Dumai buat menyerahkan bantuan sosial ke PKL di sana. Di akhir kunjungan di Riau, Jokowi bertandang ke kawasan PT Pertamina Hulu, Rokan Dumai. Pembangunan untuk meningkatkan mobilitas tentu sasa saja, tapi yang terpenting dari pembangunan yaitu untuk tetap memastikan kelestarian lingkungan. Paus Benedictus ke-16 sudah dimakamkan 5 Januari 2023 kemarin. Gimana prosesinya? Paus Emeritus Benedictus ke-16 baru saja dimakamkan di Katakombe Basilika Santo Petrus Watikan 5 Januari 2023 lalu. Prosesi ini pun menyedot perhatian umat Katolik di seluruh dunia. Mengutip RFP, ada sekitar 1,3 miliar orang Katolik memantau prosesi melalui radio dan televisi. Untuk mengamankan prosesi ini, pihak berwenang Fatikan mengerahkan seribuan petugas keamanan. Sejumlah pemimpin negara pun dilaporkan hadir di pemakaman Paus Benedictus. Beberapa di antaranya yakni Presiden Polandia, Portugal, Hungaria, Jerman hingga Italia. Upacara pemakaman mendiang Benedictus dipimpin langsung oleh Paus Gereja Katolik ke-266 Franciscus. Dan dihadiri oleh puluhan ribu warga secara langsung, para bangsawan Eropa dan sekitar 3.700 pendeta. Ini merupakan kali pertama di zaman modern. Kepala Gereja Katolik Roma memimpin upacara pemakaman Paus lainnya. Paus Franciscus berharap agar kebahagiaan Benedictus bisa menjadi sempurna untuk selamanya. Prosesi pemakaman diawali dengan bunyi lonceng dari gereja. Dilanjutkan alunan doa dari paduan suara. Kemudian Paus Franciscus memanjatkan doa di depan jenasa Benedictus. Benedictus lalu dimakamkan di ruang bawah tanah Basilika Santo Petrus. Tempat itu sebelumnya jadi makam John Paul II, sebelum di beatifikasi pada tahun 2011 lalu. Beatifikasi adalah tahap pertama, proses dalam menjadikan seseorang yang sudah meninggal jadi orang suci dalam ajaran gereja Katolik. Sebelumnya, Paus Emeritus Benedictus XVI menghembuskan nafas terakhir pada usia 95 tahun 31 Desember 2022 lalu. Penyebabnya adalah usia dan kesehatan yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Ia meninggal hampir satu dekade setelah mengundurkan diri pada 2013. Paus Benedictus XVI lahir di kota Markte, Jerman 16 April 1927 dengan nama Josep Ratzinger. Ia resmi terpilih jadi Paus pada tahun 2005 saat berusia 78 tahun dan menjadi salah satu Paus tertua yang pernah terpilih. Selamat beristirahat untuk Paus Benedictus. Semoga bisa mendapat tempat terbaik. Lag pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Vietnam dan Indonesia digelar hari ini, 6 Januari 2023. Gimana ya prediksinya? Pertandingan Squad Garuda vs Vietnam akan bergulir di Stadion Utama GBK Jakarta hari ini, 6 Januari 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Indonesia lolos usai jadi runner-up grup A di bawah Thailand, sementara Vietnam jadi juara di grup B. Duel ini disebut akan berlangsung sengit, soalnya kedua kesebelasan dikenal sebagai musuh bebuyutan di kanca ASEAN. Bermain di kandang, pelatih Tinas Indonesia Shin Tae-yong menjanjikan anak asuhnya bakal tampil keren. Sementara, pelatih Vietnam Park Hang Seo optimis bahwa anak asuhnya bisa meraup hasil bagus, meski harus main di kandang tim merah putih. Pelatih asal Korea Selatan itu juga sangat percaya diri, karena gak pernah kalah dari Indonesia selama menangani tim Vietnam. Ya, soalnya timnas Vietnam memang gak pernah kalah di era kepelatihan Park Hang Seo. Secara keseluruhan, Park Hang Seo sukses mengantar timnas Vietnam 6 kali mengalahkan Indonesia dari total 7 pertemuan, yakni digabungan dari level timnas U22, U23, hingga senior. Di level senior, timnas Indonesia pernah dibantai Vietnam 04 kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia pada Juni 2021 dan imbang 0-0 dalam Piala RFF 2020 pada Desember 2021. Di level U23, Park Hang Seo mengalahkan Indonesia bersama Vietnam pada final SEA Games Mei 2022 lalu. Kala itu, timnas Vietnam mengalahkan Indonesia 3 gol tanpa balas. Kalau di laga AFF sendiri, Indonesia sudah berhadapan dengan Vietnam sebanyak 9 kali. Hasilnya, Indonesia memetik 3 kemenangan. Sementara, 6 laga selesai imbang dengan tim merah putih tak pernah kalah. Nah, tapi dalam daftar pencetak gol di fase grup Piala AFF 2022, Indonesia dan Vietnam sama-sama mencatatkan 12 gol. FYI, sama seperti Piala AFF 2020, semifinal edisi tahun ini menggunakan format dual lag. Setelah berlaga di kandang Indonesia, lag kedua akan berlangsung 3 hari berselang. Di mana, Vietnam akan menjamu Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi pada Senin 9 Januari 2023. Setelah kedua tim bersaing untuk merebut tiket final, lawan berikutnya tinggal menunggu pemenang semifinal lain, yakni laga antara Malaysia versus Thailand. Kayaknya bakal jadi match yang seru sih. Anyway, semangat bertanding ya. Untuk Squad Garuda, kami semua mendukungmu. Sekian dulu update informasi bareng Narasi Pagi. Minggu depan, Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanah Jawa. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih.